Sejak beberapa hari belakangan ini, Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo mulai melakukan pemasangan baliho dan sepanduk yang bertuliskan larangan politik uang dan larangan bagi ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis. Diakui jelang pengumuman calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan bertarung pada Pilwako 2018, sosialisasi dan himbawan di masyarakat makin masif dilakukan. Pemasangan sepanduk dan baliho sengaja mengambil beberapa lokasi keramaian agar masyarakat bisa melihat dan membaca terkait aturan dan larangan saat pemilihan nanti. Seluruh baliho dan sepanduk milik mewaslu Kota Gorontalo yang kemudian disalurkan di masing-masing camatan untuk nantinya dipajang. Sepanduk sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan politik uang karena ada pidana yang menanti bagi pemberi dan penerima uang. Mani politik yang dilakukan oleh paslon selama ini diakui sudah mendarah daging di masyarakat dan hal ini sulit untuk diberantas. Walau aturan ini diperketat namun modus tim sukses dan paslon untuk melancarkan aksinya juga tidak kalah canggih. Selain melakukan sosialisasi tetap muka langsung dengan masyarakat dan stakeholder setempat. Bawaslu Kota Gorontalo saat ini juga telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu dan diharapkan lembaga inilah yang akan memberikan sanksi maksimal bagi pelaku pidana upomilu. Ali Rajab, Mimosa TV, Mawartagan